Halo semnas, welcome back to my channel, aku Maria dan hari ini temenin aku ngegambar ya Jadi reference foto untuk gambar aku kali ini itu adalah screenshotan dari PixArt yang udah aku simpen di tabku bertahun-tahun yang lalu Sebenernya aku mau pakai itu untuk belajar menggunakan pensil warna Tapi setelah sekian tahun aku terlupa akhirnya tahun ini aku pengen sih bener-bener mengeksekusi foto tersebut Nah kok bisa nyimpen sampai bertahun-tahun? Nah mungkin kalian belum nonton videoku kenapa kita tidak seproduktif yang kita inginkan Bahkan seperti aku ini contohnya belum sampai bertahun-tahun tidak dilakukan juga Kenapa ya kira-kira? Nah nanti aku kasih linknya ya Kalian bisa cek di description box kenapa sih enggak dieksekusi aja gitu Lah terus kok sekarang bisa nih akhirnya dieksekusi? Jadi aku sudah capai untuk mencari alasan kenapa aku tidak melakukan sesuatu hal Akhirnya aku pikir-pikir lagi ini kapan mau maju kalau aku tidak akhirnya yaudahlah maju aja gitu Jadi ada banyak pertimbangan kenapa aku takut sekali untuk memposting ini Yang pertama adalah aku takut dihakimi karena memang aku tidak spesialis di watercolor ya Jadi kalau misalnya mungkin ada yang salah atau apa ya kurang sesuai Ya dimaafin aja kalian untuk saat ini Karena terus terang aku baru mulai watercolor itu kira-kira tahun lalu Dan itu pun jarang banget belajar gitu Jadi aku sebenarnya cuma pakai feeling aja Aku belajar dari Youtube University Dan pertimbangan selanjutnya adalah aku tidak percaya dengan kemampuanku sendiri Jadi lebih kayak ala bisa enggak kamu bisa enggak seperti itu Nah padahal kalau sebenarnya aku kasih kesempatan diriku untuk lebih maju sih sebenarnya menurutku ya Ya hasilnya lumayan juga sih Seperti hasil karyaku kali ini menurutku tidak terlalu mengecewakan sih untuk seorang beginner ya Terutama yang cuma muda pakai feeling aja Bahkan bisa dibilang aku cukup puas sih sama hasil karyaku kali ini Karena ini kayaknya sih hasil karyaku yang utuh Artinya satu halaman tuh sampai aku penuhin selesai Artinya gitu enggak yang berhenti tengah jalan dan menurutku ya udah aja gitu Terus aku tinggalin pergi Karena eh karena aku tuh punya kecenderungan seperti itu Misalnya aku kurang puas dengan hasil karya pas udah di tengah-tengah nih Biasanya aku tidak lanjutin sampai selesai Atau kalau di tengah jalan aku udah suka dan menurutku aku udah puas Meskipun itu belum selesai Ya aku juga enggak bakalan lanjutin gitu Nakal banget ya Jadi tiruin oke Nah satu hal yang bergubulan banget itu adalah Di satu sisi aku ini perfeksionis abis Yang mana ekspektasiku terhadap diriku sendiri itu lumayan tinggi Di sisi lain skillku masih belum nyampe situ Nah terutama di bagian rambut Ini nanti kalian akan lihat bahwa aku bener-bener struggle disini Tapi aku berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan itu Atau ya sebisanya aku untuk menjadikannya sedikit lebih Ya lebih bisa dilihat gitu Enggak terlalu mengecewakan Tapi ada satu hal penting yang aku harus sampaikan kepada kalian nih Sekalipun aku takut untuk memulai Dan ketika aku akhirnya memutuskan untuk yaudah lakuin aja gitu Sudah selesai itu ada kepuasan tersendiri ketika melihat hasilnya Terutama ketika menurutku hasil itu sudah selesai gitu Mungkin lebih tepatnya bukan puas karena mungkin hasilnya bagus atau oke gitu Bukan karena itu Tapi lebih karena akhirnya aku memutuskan untuk just do it Aku memutuskan untuk ngelain entah rasa malas atau rasa takut Tapi ya kerjain aja gitu Pada akhirnya sih seni bukan tentang bagus atau enggaknya hasil karya kita Tapi apakah kita menikmati prosesnya Oh ya satu lagi Begitu udah selesai itu ada perasaan puas dan bahkan ada rasa kecanduan untuk bikin lagi Semoga semakin rajin ya aku setelah ini Anyway thank you so much for watching Terima kasih sudah menemani ya Gambar mbak-mbaknya ini Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya And remember to always be a better version of yourself